Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengimbau masyarakat sekitar gunung Merapi untuk tidak panik namun tetap waspada. Kustini mengastakan saat ini masyarakat yang hidup berdampingan dengan Merapi belum perlu dievakuasi. Namun warga harus bersiap-siap apabila terjadi eskalasi aktivitas gunung. Aktivitas gunung Merapi saat ini berbeda dengan kondisi pada tahun 2010. Merapi saat ini berada dalam status siaga artinya aktivitas vulkanis tinggi namun masih dalam rakyat. Radius tinggi tulang. Artinya aktivitas vulkanis tinggi namun masih dalam radius zona yang direkomendasikan. Arahan dari Bapak Benur bahwa masyarakat dilarang untuk beraktivitas di sekitar sungai dan begitu juga dilarang adanya untuk penggalian pasir. Bisa mau pada masyarakat berlepas pada, hati-hati. Kita nggak tahu, nanti harap kita nanti sudah selesai dan melani saja. Saat ini aktivitas polisata Merapi dan perekonomian di luar zona bahaya masih diperbolehkan. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta menetapkan zona bahaya Merapi pada radius 7 km dari puncak Merapi.